Cara memberi makan minum, sukmah, dan nyawa Bukan hanya raga saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimahkumullah Sejauh ini belum ada yang bertanya tentang bagaimana caranya Memberi makan dan minum pada sukmah dan nyawa Seolah-olah hanya raga saja yang butuh asupan makanan dan minuman Sehingga dikhawatirkan nanti di alam kubur Serta di alam akhirat Sukma dan nyawanya akan kelaparan dan kehausan Jika sukma dan nyawa kelaparan dan kehausan di alam barzah Maka akan terombang ambing dan terluntar-luntar ke sana kemari Mencari asupan makanan dan minuman Akan tetapi tidak akan mendapatkannya Di dalam surat Al-A'raf Ayat yang ke-172 Allah Azza wa Jalla telah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa idh akhada rabbuka min bani atama min duhurihim durriyatahum Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum Qalu bala syahidna Angta kulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha za qafilin Yang artinya Wa idh akhada rabbuka Dan ingatlah ketika Akhada telah mengambil Telah menetapkan Rabbuka oleh Tuhanmu yaitu Allah SWT Mimbani adama dari anak cucunya Nabi Adam AS Minduhurihim dari punggung-punggung mereka Dhurriyatahum pada anak keturunan mereka Wa ashhadahum Dan telah mempersaksikan oleh Allah Hum kepada mereka ala anfusihim Atas diri-diri mereka sendiri Allah Azza wa Jalla berfirman Alastu birabbikum Alastu bukankah aku ini Birabbikum yaitu Tuhan kalian Qalu berkata oleh mereka Balaiya syahidna Telah bersaksi oleh kami Jadi tatkala manusia Di dalam alam arwah Kemudian ditiupkan ke dalam Kandungan ibunya masing-masing Manusia telah dijanji oleh Allah Azza wa Jalla Siapa yang dijanji Yang dijanji adalah Sukma dan nyawanya Karena belum ada raganya Yang dijanji oleh Allah adalah Sukma dan nyawanya Di dalam bahasa Arab Al-Nafsu bermakna Sukma atau jiwa Al-Rohu bermakna nyawa Sedangkan manusia terdiri dari Tiga komponen pokok Yang pertama Al-Jismu atau Al-Jasadu atau Al-Badanu Yang bermakna Raga jasmani Yang kedua Al-Nafsu Al-Nafsu yang bermakna Sukma atau jiwa Yang ketiga Al-Rohu yang bermakna nyawa Raga adalah sebagai Wadah lahiriah Wadah yang nampak Al-Nafsu adalah jiwa Atau sukma Yang menjadi motor Penggeraknya raga Sedangkan Al-Rohu adalah Yang menyebabkan Raga itu hidup Yang menyebabkan hidup Adalah ruh atau nyawa Saudaraku Kaum muslimin Wal muslimat Rahimahkumullah Ketahuilah bahwa Al-Nafsu Sukma atau jiwa Dan Al-Rohu Nyawa Kedua hal ini Membutuhkan Asupan makanan Dan minuman Setiap saat Jika sukma Atau jiwa Dan nyawanya Tidak diberikan Makanan dan minuman Maka Maka Sudah berpisah Dengan raga Masuk ke alam Barzah Maka Sukma dan nyawanya Akan merasakan Kelaparan dan Gahusan Akan kering Kerontang Sehingga Di dalam surat Al-A'raf Ayat yang ke 172 Dilanjutkan Ayatnya Sekiranya Berkata oleh kalian Yawm Al-Qiyamati Pada hari kiamat Sesungguhnya Kami ada oleh kami Dari perjanjian ini Yaitu orang-orang yang lalai Karena manusia Tadkala Sukma dan nyawanya Ditiupkan Kedalam Janin Kedalam Raga manusia Kemudian Setelah lahir Kedunia Ternyata Sukma Dan nyawanya Tidak pernah Dikasih Asupan Makanan Dan minuman Sehingga Kelak Di Yomil Qiyamah Sukma Dan nyawa Itu protes Karena dia Telah Dilalaikan Tadkala Hidup Di dunia Na'udzubillah Mindalik Di dalam Surat Al-Isra Ayat yang ke-85 Allah SWT Juga telah Berfirman Yang artinya Dan bertanya Oleh mereka Kekpadamu Muhammad Tentang Ruh Apa sih Ruh itu Kul Mari kita Mari kita Berhatikan Ruh manusia Butuh Siraman Rohani Jadi Ruh manusia Itu butuh Siraman Rohani Setiap Saat Bukan Hanya Jasad Saja Yang butuh Disiram Butuh Mandi Bukan Hanya Usus Saja Yang butuh Disiram Dengan Minuman Kemudian Sukma Atau Jiwa Butuh Makanan Spiritual Jika Hanya Raga Jasmani Saja Yang diurus Diberi Makan Dan Minum Maka Rohaniah Dan Spiritualitas Jiwa Gersang Kering Kerontang Lalu Apa Makanan Minuman Sukma Dan Nyawa Makanan Dan Minumannya Adalah Ilmu Iman Dan Amal Yang harus Dimakan Dan Diminum Melalui Panca Indra Pendengaran Penglihatan Penciuman Perabanan Perasa Kemudian Ditransfer Kedalam Otak Dan Fikiran Lalu Disimpan Kedalam Hati Dan Dicerna Oleh Akal Kedalam Kedalam Kedalam